Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun 2020 Langsung saja ini tadi sudah saya acak untuk bisa lebih mempersingkat durasi Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di sini kalau bisa saya katakan atau bisa saya lihat Di sini sepertinya kamu butuh yang namanya penerangan di dalam kehidupan kamu Karena sepertinya transisi dari bulan Juli ke bulan Agustus Sepertinya kamu butuh yang namanya sebuah ketegasan Butuh yang namanya sebuah kepastian Di sini kamu tidak bisa bertahan dengan situasi yang terus menerus seperti ini Karena apa? Kalau kamu memaksakan diri untuk terus bertahan dengan situasi yang seperti ini Maka kehidupan kamu itu tidak ada yang namanya sebuah perubahan Nah, padahal di tahun 2020 ini Kamu membutuhkan suatu perubahan yang sangat positif terhadap diri kamu Dan di sini kalau bisa saya lihat Untuk urusan pekerjaan kamu sepertinya tidak lagi menjanjikan suatu hal yang bisa diharapkan Karena apa? Karena di sini sepertinya kamu mengharapkan penghasilan daripada pekerjaan kamu Sepertinya tidak bisa menopang segala bentuk kebutuhan kamu Yang di tahun 2020 ini Sepertinya semakin hari semakin hari akan semakin meningkat Oleh karena itu pilihannya cuma dua Kamu memaksakan diri untuk bertahan di situ dengan penghasilan yang segitu Atau kamu mau mencoba mengeksplor diri kamu out of the box terhadap diri kamu Dengan mengambil berbagai risiko yang ada di dalam kehidupan kamu Memang ketika kamu memutuskan untuk resign daripada pekerjaan kamu Memutuskan untuk keluar daripada pekerjaan kamu Memang tidak akan mudah Karena ada banyak sekali yang namanya pertimbangan demi pertimbangan yang kamu pikirkan Akan tetapi jika kamu memaksakan diri untuk bertahan bekerja di situ Ya maka tekanan-tekanan itu akan terus konstan seperti itu Karena kamu berada di dalam lingkungan yang begitu-begitu saja Jadi tidak ada yang namanya sebuah pencerahan Sebuah perbaikan buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Kalau kamu tetap berada di dalam kondisi yang seperti itu Jadi bagaimana daripada kamu merasa tertekan dengan pekerjaan kamu Yang sepertinya tidak bisa kamu andalkan untuk menopang segala bentuk kebutuhan kamu Di sini lebih bijaknya kalau saya sarankan ya Kalau kamu mau pakai ya silahkan Tidak juga tidak apa-apa Di tahun 2020 ini track kamu kalau kamu mau berwirausaha sendiri Itu adalah hal yang sangat bagus Karena apa? Kalau kamu berwirausaha sendiri yaitu kamu itu bekerja terhadap diri kamu sendiri Memang di dalam berwirausaha sendiri akan ada banyak sekali fondasi-pondasi yang harus kamu bangun Nah fondasi daripada sisi keuangan ini yang memang menjadi salah satu titik lemah terhadap diri kamu Di tahun 2020 ini Seakan-akan di tahun 2020 ini buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Kamu memang seakan-akan tidak terlalu pintar dan tidak terlalu pandai Di dalam mengelola kondisi keuangan Oleh karena itu saya sarankan ketika kebutuhan kamu sudah mulai meningkat Maka kamu juga harus mendapatkan sumber pemasukan yang lainnya Karena apa? Karena kalau kamu hanya mengandalkan satu sumber pemasukan saja Yaitu tidak akan bisa menopang kebutuhan kehidupan kamu yang setiap hari terus meningkat Oleh karena itu kalau kamu memaksakan diri bertahan di pekerjaan kamu Yaitu silahkan Tetapi segala bentuk konsekuensinya itu kamu tanggung sendiri Karena apa? Kalau kamu memaksakan bertahan yang ada apa? Ada beberapa masalah di dalam pekerjaan kamu Ada beberapa tekanan yang ada di dalam pekerjaan kamu Yang tidak sebanding dengan pendapatan yang kamu dapatkan Jadi disini usahakan untuk kamu pertimbangkan Mau keluar atau mau bertahan Mau mencari pekerjaan yang lebih layak Atau justru kamu mau berwirausaha sendiri Itu semua kuncinya ada di dalam diri kamu Akan tetapi disini kalau kamu mau berwirausaha sendiri Maka kamu akan mempunyai lingkup dunia kamu sendiri Cartoon the world Lingkup dunia kamu sendiri Jadi kamu yang bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri Kamu yang bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan kamu sendiri Memang ketika memulai suatu usaha itu memang tidak mudah Akan tetapi lebih baik bersusah-susah di awal Kemudian nanti kamu menikmati hasilnya Daripada kamu memaksakan diri bertahan dalam sebuah tekanan Yang sama sekali tidak ada perubahan di dalam kehidupan kamu Jadi disini kalau dari sisi pekerjaan bisa dikatakan Akan ada banyak hambatan Akan ada banyak masalah buat kamu yang punya zodiac Aquarius Khususnya untuk bulan Agustus tahun 2020 nanti Jadi disini Kalau kamu mau berwirausaha itu sangat terbuka sekali Karena apa? Kalau kamu mau berwirausaha maka kamu akan terhindar Daripada rasa malas yang selama ini melingkupi diri kamu Karena tekanan ketika kamu berwirausaha sendiri Kamu menyadari ada banyak tanggung jawab-tanggung jawab Yang harus kamu segera penuhi Jadi disini kalau bisa saya sarankan Lebih baik kamu pikirkan terlebih dahulu Mau hidup gini-gini aja Atau kamu mau menciptakan suatu perubahan Yang sangat istimewa di bulan Agustus tahun 2020 nanti Kemudian kalau untuk masalah keuangan yang seperti itu tadi Kamu harus bisa mencari kunci daripada permasalahan keuangan kamu Jadi kamu harus bisa lebih pandai lagi Di dalam memanajemen keuangan Karena apa? Kelemahan kamu adalah ketika kamu tidak bisa mengendalikan Daripada kondisi keuangan kamu Berkali-kali terjadi Berkali-kali kamu alami Masalah keuangan adalah masalah yang sering kamu temui Karena apa? Karena ketidakpandaian kamu Di dalam mengelola dan mengatur yang namanya uang Jadi hal ini harus kamu temukan solusinya Supaya masalah keuangan bisa kamu antisipasi Nah terus nanti kalau keluar dari pekerjaan Kondisi keuangan bagaimana? Makanya tadi di awal saya katakan Pertimbangkan terlebih dahulu Ketika kamu bisa mempertimbangkan terlebih dahulu Kamu akan tahu langkah selanjutnya seperti apa Memaksakan diri bertahan di pekerjaan kamu Mencari pekerjaan yang lain Atau kamu mau berwirausaha sendiri Jadi semua itu memang harus perlu kamu pertimbangkan Supaya apa? Supaya kamu tidak salah langkah Di dalam menentukan langkah kamu Di bulan Agustus tahun 2020 Kemudian beralih ke masalah hubungan asmara Ke masalah hubungan asmara Di sini buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Sepertinya memang kamu menyadari Ada banyak sekali tekanan di dalam hubungan asmara kamu Sehingga kamu akan berusaha keras Untuk segera menuju kepada sebuah kepastian Di dalam sebuah hubungan asmara Artinya di sini Banyak sekali pihak-pihak yang sepertinya Menekan kamu dengan pasangan kamu Banyak sekali pihak-pihak yang sepertinya Ikut terlalu campur Dalam pada urusan rumah tangga Atau urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan Tetapi di sini antara kamu dengan pasangan Keduanya bisa saling menyeimbangkan Bisa saling mengimbangi Kamu bisa mengimbangi pasangan kamu Kemudian pasangan kamu juga bisa mengimbangi kamu Sehingga hal ini tidak terlalu menjadikan Suatu permasalahan yang cukup berarti Sebenarnya bagi kamu yang punya Zodiac Aquarius Di bulan Agus tahun 2020 Kemudian di situ ada kartu connect of ones Yang artinya Perjuangan kamu dengan pasangan kamu Di dalam menuju sebuah kepastian Di dalam menuju sebuah kejelasan Di dalam hubungan asmara Antara kamu dengan pasangan kamu Ini sangat baik sekali Keduanya bisa sama-sama saling memperjuangkan Tanpa harus menuntut satu sama lain Dan seharusnya di dalam sebuah hubungan asmara Adalah seperti itu Tidak banyak menuntut satu sama lain Tetapi arahnya itu jelas maju ke depan Dan menuju kepada yang namanya Sebuah kepastian dalam suatu hubungan Kemudian ada kartu king of sword Yang artinya Di bulan Agustus nanti memang Tekanan demi tekanan itu akan semakin berat Tetapi di sini kamu bisa mengatasi itu semua Dengan kepandaian kamu berpikir Dengan the power of the kepepet Yang kamu selalu andalkan Itu bisa mengantisipasi Beberapa permasalahan-permasalahan Yang akan kamu temui di bulan Agustus Tahun 2020 Khususnya dalam hal hubungan asmara Walaupun terkadang pasangan kamu itu Menyadari Ada sebuah tekanan yang harus dipikirkan Dalam sebuah hubungan asmara Yaitu berupa kepastian hubungan Hubungan yang sudah dijalani sudah lama Ini muaranya harus jelas Arahnya harus lebih serius Jadi hal ini memang terkadang Menjadi hal yang menjadi soal Bagi diri kamu Karena apa? Kamu sedang berusaha keras Untuk memapankan diri Untuk memantaskan diri Supaya apa? Supaya sifat kekanak-kanakan Antara kamu dengan pasangan kamu Itu bisa dihilangkan Sehingga sifat kedewasaan Yang saling mengayomi satu sama lain Itu yang justru menampilkan Sebuah kebahagiaan Di dalam hubungan asmara Antara kamu dengan pasangan kamu Jadi di bulan Agustus nanti Yang dibutuhkan daripada Sisi hubungan asmara adalah Sebuah kepastian dan sebuah kejelasan Di dalam hubungan asmara Aquarius dengan pasangannya Kemudian kalau yang jomblo bagaimana? Untuk kamu Aquarius yang jomblo Sepertinya disini memang masih Berada di dalam kondisi Yang masih belum menguntungkan Artinya di bulan Agustus tahun 2020 Nanti kamu dihadapkan kepada Sebuah pilihan yang cukup Membingungkan buat kamu Artinya disini kamu berusaha Untuk memantaskan diri Tetapi disini kamu juga Berada dalam suatu tekanan Ingin mengakhiri Masa kejombloan kamu Tetapi disini lebih baik Saya sarankan Kamu tahan terlebih dahulu Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan Ingin punya pasangan Maka nanti ujungnya Kamu akan dikecewakan Jadi disini Buat kamu Aquarius yang jomblo Usahakan untuk bisa Lebih mensyukuri Kejombloan kamu Toh juga Kalau kamu jomblo Kamu bisa merasa Lebih bebas Kesana kemari Tidak ada yang mengekang Tidak ada yang menyekat kamu Sehingga hal ini Tidak terlalu menjadikan Suatu permasalahan Sebenarnya ketika kamu jomblo Juga tidak terlalu Hina-hina banget Gitu loh Status jomblo itu kan Bukan status yang Seharusnya dihina Tetapi juga harus Disyukuri Karena apa? Dengan jomblo Kamu bisa mengembangkan diri kamu Menjadi lebih baik lagi Oke Ini adalah ramalan Buat kamu yang punya Zodiak Aquarius Di bulan Agustus Tahun 2020 Semangat dan sukses selalu Buat kamu yang punya Zodiak Aquarius Di bulan Agustus Tahun 2020 Oke Sekian dari saya Buat kamu yang mau request Silahkan tulis di komentar Pasti secara real time Akan saya jawab Sampai ketemu di video Yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebudening Pangasuti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video